Karena kamu sudah berbunga-bunga, kamu lagi kesmaran, lagi happy bawaannya itu berpengaruh berbanding lurus dengan karir kamu. Halo, ketemu lagi bersama saya, Madang Arah, masih dengan tema numerologi. Kali ini kita sudah masuk ke kategori 5. Buat kamu yang dapat kategori 5, sudah siap-siap ya. Nah, kalau yang belum, bagaimana caranya? Kamu bisa lihat video saya sebelumnya tentang menghitung numerologinya. Sekarang buat yang kategori 5, kita lihat yang generalnya dulu ya. Ada 6 of Cups dan The Lover. Oke, buat yang kategori 5, sederungnya ini nuansanya berhubungan dengan romansa. Jadi, lebih berwarna nih kehidupan asmaranya, kehidupan pertemanan, persahabatannya itu lebih berwarna dibanding tahun sebelumnya. Jadi, kemungkinan kamu ketemu sama orang baru besar, kemungkinan untuk kejenjang yang lebih serius juga besar. Jadi, untuk yang kategori 5 ini sederungnya kisah asmaranya itu lebih dinamis, lebih berwarna untuk tahun ini. Oke, coba kita lihat karirnya bagaimana nih. Oke, karir buat kategori 5. Karir. Ada Oksiris, ada King of Coin. Di sini untuk karir, secara posisi ada kemungkinan untuk bisa meningkat secara penghasilan juga. Jadi, ini mungkin bisa jadi ya tadi ya, ada hubungannya nih. Karena kamunya sedang berbunga-bunga, kamunya lagi kesmaran gitu ya, lagi happy bawaannya, Karena itu berpengaruh berbanding lurus dengan karir kamu. Jadi, untuk karir so far aman dan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Gimana dengan keuangan? Semoga sama bagus ya. Kita lihat keuangannya. Jadi, untuk keuangan juga kamu gak masalah. Segala sesuatunya, apa yang kamu inginkan juga bisa berhasil. Kamu bisa dapet lebih banyak lagi. Jadi, sedang keberlimpahan lah gitu ya. Kamu nih yang kategori mas, sedang beruntung nih. Sedang banyak kemudahan-kemudahan yang bisa menghasilkan. Jadi, jalannya tuh kayak dibukain aja gitu. Kamu mau apa, kamu mau ini, mau mana gitu ya. Apa yang mau kamu inginkan tuh, jalannya kebuka. Selamat ya. Nah, kita lihat asmaranya, apa sama bagusnya. Sama seperti tadi yang di jeneral apa? Sudah kelihatan ya sebenarnya. Asmaranya, coba kita lihat ya. Untuk yang masih single. Kamu hanya perlu milih dari sekian banyak pilihan. Maksudnya gimana? Jadi, kamu nih deketnya cenderung gak cuma satu nih. Nah, tinggal pintar-pintarnya kamu. Mau milih yang mana? Jangan semua, jangan gini loh. Jangan, karena deket banyak nih yang deket. Terus kamu maunya pintarnya kayak yang ini. Menariknya kayak yang ini. Terus, kajirnya kayak yang ini gitu. Jangan mau digabungin semua gitu. Nah, tadi. Kamu harus bisa milih sesuai dengan hati kamu. Jangan, jangan apa ya. Jangan rakus gitu mau semua-semuanya dijadiin satu. Jadi, tadi. Di sini memungkinkan banget untuk kamu ganti status nih. Untuk tahun depan. Oke, sementara untuk yang sudah punya pasangan. Ada strength nih. Biasanya kalau kata strength tuh keluarnya weakness. Jadi, poinnya di sini adalah. Usahakan untuk bisa melihat dan menerima kekurangan dari pasangan juga. Jangan melihat kelebihan-kelebihannya aja. Jadi, kamu harus bisa gimana lebih bisa menghargai perbedaan di antara kalian. Memaklumi kekurangannya. Jangan dilihat kurangnya aja. Tapi, gimana kamu bisa melihat kelebihan-kelebihannya gitu. Ah, dia cewet. Tapi, dibalik kecewetannya tuh dia perhatian loh. Dia care sama kamu. Dia support kamu dan sebagainya. Jadi, jangan hanya melihat dari kekurangannya aja. Kamu juga harus bisa melihat dari kelebihan. Gitu. Oke. Demikian bacaan untuk kategori 5. Jangan lupa. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Like. Dan tinggalkan komen. Hello. Relative ya. Ininya. Isinya dari kategori 5. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita bahas kategori 6. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.